Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya filsafudi ambiya episode kali ini saya berbagi informasi tentang fungsi zipper lock ini zipper lock saya buka nih zipper lock adalah pengunci fungsi zipper lock sendiri jangan gini biasanya teman-teman kalau untuk membuat kemasan biasanya pengen unik dan keren maunya langsung pakai zipper lock kemasannya menarik terus pakai zipper lock biar lebih keren jangan salah zipper lock ini menambah biaya teman-teman ya menambah biaya sehingga efeknya adalah HPP jadi membengkak nah kalau kamu pakai zipper lock itu enggak papa kembali lagi ke produknya apa jenis produk kamu snack itu ada dua jenis snack manis dan snack asin nih saya contohkan tahu ya kalau snack manis snack manis itu biasanya ketika dimakan itu terlalu banyak bikin enak sehingga orang sekali enggak akan sekali makan akan disimpan kembali bikin enak disimpan dimakan nanti lagi atau besok lagi tapi kalau kemasan yang asin biasanya sekali makan habis sekarang bikin enak nah itulah fungsinya zipper lock ya jadi kalau kemasan asin enggak perlu pakai zipper lock karena begitu makan langsung habis kalau yang kemasan yang snack manis biasanya untuk kacang-kacangan untuk kacang juga walaupun asin ya itu juga enggak sekali makan bisa disimpan kembali makanya cocok pakai zipper lock terus snack yang ada unsur susu keju gitu-gitu cocok pakai zipper lock ya jadi fungsi tempatkanlah zipper lock ini pada tempatnya ya jangan asal membuat karena kalau kamu asal membuat efeknya adalah kamu tidak bisa bersaing dengan produk-produk di pasaran yang sejenis dengan produk kamu oke terima kasih sekian dari saya jangan lupa cek video di atas siapa barangkali kamu membutuhkan informasi-informasi tentang virusan yang lain dan cek link deskripsi di bawah disitu ada jadwal workshop saya barangkali ada di kota kamu ikut karena disitu saya private coaching disitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat video ini dipersembahkan oleh Mr. Krabs Snek Kepiting Gurih bikin Nagi Sampai jumpa di video selanjutnya